Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sisa swiswi grade 4 yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam Yaitu kembali tentang ayo tertib sholat Tapi part 3 ya teman-teman, kemarin part 1 dan part 2 sekarang memasuki part 3 Untuk materinya nanti kita sama-sama saksikan pada video berikut Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Agar belajar kita dipermudah Angkat tangannya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana atina fitun ya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azaban nar Walhamdulillahirrabbilalamin Yuk sama-sama kita saksikan materi berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Kali ini kita memasuki materi PAI Masih tentang ayo tertib sholat Yaitu dengan materi Faedah sholat Perlu diketahui bahwa sholat ini merupakan Oleh-oleh dari perjalanan nabi Isrami roj ya dari masjidil haram menuju masjidil aqsa Kemudian naik kepada sidratul muntaha Dan mendapatkan oleh-oleh yaitu perintah sholat 5 waktu Sholat merupakan tiang agama teman-teman Jika seorang muslim tersebut sholatnya baik Berarti agamanya itu kuat Sholat juga menjadi penentu amal-amal yang lain Jika seseorang tersebut sholatnya baik Maka baik pula semua amalnya Jika sholatnya itu buruk Maka seorang tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatannya Ada pun keuntungan-keuntungan dalam melaksanakan sholat Ialah Akan tumbuh sikap-sikap yang menjadi faedah sholat Yang pertama melatih kebersamaan dengan teman Kalau kita lihat teman-teman Ketika kita sholat berjamaah Kita diperintahkan oleh Imam Souwu Sufu Fakum Luruskan rapatkan barisan sholat kalian Merapatkan barisan sholat tersebut merupakan Melatih kebersamaan dengan teman Sholat lebih utama dilaksanakan secara berjamaah Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Yaitu 27 derajat Sedangkan jika sholat sendirian Maka hanya dapat 1 derajat saja Dalam sholat berjamaah teman-teman Semua jamaah menunjukkan kebersamaan Kebersamaan dalam sholat haruslah dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya ketika kita upacara bendera teman-teman Semua siswa harus menunjukkan kebersamaan Barisan upacara harus rapi Semua gerakan mengikuti perintah komandan upacara Faedah sholat yang kedua Yaitu akan tumbuh sikap patuh dan taat kepada pemimpin Kalau kita lihat ketika sholat berjamaah Ada seorang imam Dan imam ini yang memberikan komando Ketika imam ruku maka makmum langsung ikut ruku Ketika imam sujud makmum pun ikut sujud Hal ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah menumbuhkan sikap patuh dan taat kepada pemimpin Dalam kehidupan sehari-hari Kita juga harus menerapkan sikap tersebut Di kelas misalnya Selalu ada ketua kelas yang dipilih berdasarkan musyawarah Ketua kelas ibarat imam sholat Semua siswa di kelas harus patuh dan taat kepada ketua kelas Jika ketua kelas membagi piket Semua siswa harus mentaatinya Jika ada tugas kelompok Semua siswa harus patuh pada pembagian kelompok oleh ketua kelas tersebut Sikap yang tumbuh yang ketiga Yaitu menerima nasihat kebaikan Teman-teman pernah tidak melihat seorang imam yang salah bacaan atau gerakan Bagaimana sih yang kita harus lakukan Yaitu mengingatkannya teman-teman Dengan cara bagi makmum laki-laki Cukup mengucap subhanallah Dan bagi makmum perempuan cukup memberikan komando atau isyarat dengan menepuk tangan satu kali Hal ini merupakan nasihat seorang makmum kepada imam Sikap imam dalam sholat ketika salah Dan diingatkan dia langsung memperbaiki kesalahannya Nah ini harus kita praktekkan teman-teman Jika ada teman yang salah Kita wajib menasehatinya dengan kebenaran Demikian juga kita ketika salah Kita juga harus bersedia menerima nasihat dari teman Walhasil kita terhindar dari sifat menang sendiri Sifat yang selanjutnya yang akan tumbuh dari sholat ialah Terbiasa tolong menolong Perlu diketahui teman-teman bahwa sholat secara bahasa artinya doa Doa merupakan pertolongan teman-teman Ketika kita mendoakan orang tua kita berarti kita menolong orang tua kita Ketika kita mendoakan teman kita berarti kita menolong teman kita Semua bacaan dalam sholat merupakan doa teman-teman Yang kita panjatkan kepada Allah Doa tersebut tidak hanya untuk diri kita Tetapi juga untuk kebaikan sesama muslim Artinya setiap sholat kita sudah mendoakan saudara-saudara kita Yang muslim dimanapun mereka berada Mendoakan orang lain sama artinya dengan menolong orang lain Sifat yang akan tumbuh kelima yaitu memiliki sikap disiplin Teman-teman disini ada sebuah kisah bahwa sahabat Pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Apakah sholat yang paling utama wahai Nabi? Nabi menjawab sholat yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu Hal ini berarti setiap muslim harus disiplin dalam sholatnya Jika kita disiplin dalam sholat Insya Allah sikap disiplin akan terbentuk dalam diri kita Dalam menjalankan apapun Baik di sekolah teman-teman Maupun di rumah teman-teman Misalkan ketika ada suara azan teman-teman Maka teman-teman harus segera bergegas Mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat berjamaah Itulah sikap atau faedah yang akan tumbuh ketika kita melaksanakan sholat Catatan untuk tambahan materi bahwa teman-teman sholat itu Boleh dilaksanakan di rumah dan boleh juga dilaksanakan di masjid Dan harus berjamaah Jika di rumah teman-teman boleh berjamaah dengan orang tua, kakak, ataupun ibu Jika di masjid teman-teman cukup menjadi imam Karena sudah ada Cukup menjadi makmum Mohon maaf karena sudah ada imam Yang siap untuk melaksanakan atau menjadi pemimpin sholat berjamaah Ingat bahwa sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat Itu saja untuk materi kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Materinya telah selesai ya teman-teman Bagaimana? Mudah bukan? Dan dapat dimengerti ya Oke selanjutnya yaitu tugas Bagaimana tugasnya? Silahkan lihat disini tugasnya teman-teman ya Nah setelah teman-teman selesai mengerjakan tugasnya Silahkan kumpulkan kepada guru agama masing-masing Itu saja yang dapat mister sampaikan Semoga bermanfaat Dan apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax